Masyarakat Dayak di Dusun Emplas, Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau melaksanakan gawai Enselan Sandung, Minggu 29 Mei 2022. Pada gawai ini juga dirangkai dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan rumah adat di daerah setempat. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Mantir mengenai acara gawai Enselan Sandung oleh masyarakat Dayak di Dusun Emplas, Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Minggu 29 Mei 2022. Gawai ini baru bisa dilaksanakan setelah beberapa tahun sebelumnya pakum akibat pandemi COVID-19. Gawai ini sebagai bentuk ucapan syukur masyarakat Dayak atas hasil panen padi yang diperoleh. Pada gawai ini masyarakat melaksanakan pesta berupa membawa makanan dan minuman di sebuah tempat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga dimainkan alat musik tradisional. Pada gawai kali ini juga dirangkai dengan proses diperletakan batu pertama pembangunan rumah adat di daerah setempat oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Henki. Ini merupakan niat yang baik karena kita akan melancapkan atau meletakkan batu pertama pembangunan balai adat di dusun Sungai Pelas ini. Kemarin waktu itu ada panitia datang ke rumah. Kalau kita bangun secara mungkin gotoroyok itu tidak masalah. Tapi saya bilang hari ini saya akan bangun nih melalui dana aspirasi. Pembangunan rumah adat ini untuk menjawab kerinduan masyarakat setempat akan keberadaan rumah adat sebagai wadah untuk menestarikan adat budaya yang dimiliki. Warga berharap pembangunan rumah adat ini bisa berjalan lancar sehingga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Dari desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau jurnalis warga Mantir mewartakan.